Anoa merupakan mamalia dan endemik terbesar yang hidup di daratan pulau Sulawesi dan pulau Buton. Anoa hidup di Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara, wilayah tersebut mendapat julukan sebagai bumi Anoa. Bahkan, Anoa merupakan hewan yang menjadi lambang provinsi Sulawesi Tenggara. Mamalia yang satu ini melambangkan keuletan dan kegesitan masyarakat sekitar di Sulawesi Tenggara. Untuk mengetahui lebih dalam tentang mamalia endemik asal Sulawesi ini, mari kita simak video berikut ini. 1. Anoa terbagi menjadi dua spesies Anoa merupakan fauna peralihan antara benua Asia dan Australia. Anoa terbagi menjadi dua spesies yaitu, Anoa pegunungan, Bubalus kuarlesi, dan Anoa dataran rendah, Bubalus depresi kornis. Pada awalnya, ada perdebatan terhadap status taksonomi kedua spesies ini. Akan tetapi, penelitian mengungkapkan bahwa keduanya merupakan spesies yang berbeda. Perbedaan antara Anoa pegunungan dan Anoa dataran rendah dapat kita lihat dari tanduk dan ukuran tubuhnya. Anoa gunung memiliki tubuh yang lebih kecil dari Anoa dataran rendah, kemudian ekor yang lebih pendek dan lembut, serta memiliki tanduk yang melingkar. Sementara itu, untuk Anoa dataran rendah memiliki ekor yang panjang, kaki berwarna putih, dan tanduk kasar. 2. Hewan yang senang hidup menyendiri Meskipun Anoa memiliki bentuk yang sekilas mirip sapi dan kerbau, akan tetapi Anoa tidak suka hidup berkelompok seperti kedua hewan tersebut. Anoa merupakan hewan yang suka hidup sendiri atau berpasangan. Mereka hanya akan bertemu dengan kawanan atau kelompok Anoa lainnya ketika Anoa betina melahirkan. Mamalia yang termasuk hewan hutan hujan ini menyukai tempat tinggal dekat sumber air permanen, mereka juga menyukai padang rumput yang jarang dihuni, habitat Anoa sendiri berada di hutan, sabana, dan juga rawa-rawa. 3. Masuk ke dalam kategori hewan herbivora Sama halnya seperti kerbau, Anoa merupakan hewan herbivora. Di alam bebas, Anoa akan memakan makanan berair, seperti tunas pohon, buah-buahan, umbi-umbian, dan rumput. Anoa juga menyukai beberapa jenis rumput dan semak, khususnya yang mengandung air. Seperti halnya binatang lainnya, ia juga memerlukan asupan garam. Biasanya, kebutuhan garam tersebut diperolehnya dengan cara menjilat batu yang mengandung mineral dan garam di alam. 4. Mirip dengan kerbau Secara morfologi, hewan Anoa memiliki bentuk tubuh yang mirip dengan kerbau, karenanya, Anoa juga sering disebut sebagai kerbau kecil atau kerbau cebol. Kedua spesies Anoa tersebut merupakan hewan yang masuk ke dalam kategori hewan agresif dan sulit untuk dijinakkan atau dijadikan sebagai hewan ternak. Mereka tinggal di dalam hutan yang tidak terjama oleh manusia. 5. Hewan endemik yang dilindungi Anoa merupakan satwa liar yang masuk ke dalam golongan satwa langka. Oleh karena itu, eksistensi Anoa dilindungi oleh Undang-Undang di Indonesia sejak tahun 1931 dan dipertegas dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999. Hewan endemik yang langka ini merupakan satwa yang turut mendiami kawasan hutan lindung desa Sangginora, Kabupaten Poso. 6. Hewan terancam punah Sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2007, International Union for Conservation of Nature, EUCN, memasukkan hewan Anoa sebagai salah satu jenis satwa yang terancam punah. Jumlah perkiraan populasi Anoa saat ini adalah kurang dari 2.500 individu dewasa. Selama 14 sampai 18 tahun terakhir, populasinya di alam terus menurun hingga 20%. Dalam 5 tahun terakhir, populasi Anoa diperkirakan berjumlah 5.000 ekor yang masih bertahan hidup. Hal ini dikarenakan Anoa sering diburu untuk kemudian diambil tanduk, kulit, serta dagingnya. Penyebab utama mengapa populasi Anoa terus mengalami penurunan adalah karena adanya kerusakan pada habitat alami Anoa akibat pengalihan fungsi hutan. Selain itu, banyaknya perburuan liar yang memburu Anoa juga terus meningkat. Terima kasih telah menonton!